Warga protes di depan kantor desa di Kabupaten Tangerang, Banten karena kesal tak dapat bantuan sosial dampak pandemi corona. Padahal pihak desa telah mendata seluruh warga yang menerima bansos. Warga ini protes di kantor desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten karena tidak mendapatkan bantuan sosial terdampak COVID-19. Warga mencoba masuk ke kantor desa untuk meminta penjelasan dari kepala desa. Warga mengatakan mereka telah didata sebagai penerima bansos dampak pandemi corona sekitar 2.100 kepala keluarga, tetapi beberapa dari mereka belum semua mendapat bantuan. Ya, untuk belum dapat bantuan itu hanya baru separuhnya, dan separuhnya lagi sudah ada yang dapat bantuan dari Kementerian Sosial sebanyak per kakak itu dapat 600 ribu rupiah. Untuk membantu warga yang tidak mendapatkan bansos dari Kemensos, pihak desa akan mengajukan pada bansos Provinsi Banten dan Pemkat Tangerang. Kami diindruksikan adalah mendata orang yang dampak COVID-19 dengan kategori dari 1 sampai sekian itu. Cuman kenapa kami data sebanyak itu? Karena kami tidak mau pilih kasih di warga kami. Ada pun berapa nanti yang mendapatkannya, itu kan bukan hak kami sebagai kepala desa. Kami sifatnya kepala desa beserta rekan-rekan RTRW termasuk setahnya hanya sifat pendataan saja. Meskipun telah mendapatkan penjelasan, warga akan kembali protes jika mereka tidak mendapatkan bantuan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, AY News melaporkan.